Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Hai teman-teman, bertemu lagi kita Teman-teman, minggu kemarin Kita sudah membahas Tentang tempat-tempat rekreasi Nah, minggu ini Kita Masih membahas Tentang rekreasi Tetapi subtelanya berbeda lagi Yaitu Manfaat rekreasi Dan perlengkapan Rekreasi Jadi Teman-teman, rekreasi itu Bermanfaat Untuk menambah Pengetahuan kita Dapat meningkatkan Kreativitas kita Dapat mempererat hubungan keluarga Olahraga Olahraga Menghibur diri Dan lain-lain Alhamdulillah Alhamdulillah ya teman-teman Kita harus bersyukur Kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa Yang telah menciptakan Tempat-tempat rekreasi Yang indah Dan banyak Manfaatnya Nah, saat kita rekreasi Kita membutuhkan perlengkapan Atau peralatan Apa saja ya Perlengkapan rekreasi itu Teman-teman Nah, pertama Adalah Uang Jadi Uang dibutuhkan Untuk biaya Perjalanan Atau tiket Masuk rekreasi Dan lain-lain Kemudian Kita butuh tas Atau kopor Sebagai tempat Pakaian kita Kemudian Perlengkapan Obat-obatan Serta Hand sanitizer Dan masker Kemudian Perlengkapan Mandi Saat rekreasi Kita itu Mengharuskan Kita mandi Atau Seperti Berenang Dan lain-lain Selanjutnya Kita membutuhkan Bekal Atau Makanan Terus Teman-teman Juga harus Perhatikan Sandal Atau Sepatu Yang digunakan Harus Yang nyaman Terus Kebutuhan Lainnya itu Seperti Topi Jaket Kacamata Alat Renang Dan lain-lain Serta Kamera Untuk Berfoto Nah Itu tadi ya teman-teman Manfaat Rekreasi Dan Perlengkapan Rekreasi Teman-teman Di rumah Silahkan Dilanjutkan Kegiatan Bercerita Tentang Rekreasi Bersama Dengan Keluarga Sampai Jumpa Dadah